Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Kali ini kita akan bikin sanggara balanda Rasanya enak banget loh Yuk kita bikin Pertama kita siapkan pisang uli atau pisang raja Yang udah masak atau mateng ya Ini aku siapin satu sisir Kemudian pisangnya kita kupas Oh iya kalau di daerahku ini namanya pisang jantan Jadi jangan heran nanti kalau misalnya Lihat komenan banyak yang protes salah nama pisangnya Nah ini sudah dikupas Dia kan ada bagian luarnya agak kasar-kasar gitu Kita haluskan dengan kulit pisangnya Oke udah selesai Sudah dikupas semua Kita siapkan isiannya Isiannya itu terdiri dari kacang tanah Gula dan margarin atau mentega Sebenarnya banyaknya ini tergantung dengan kita mau banyak isiannya sebanyak mana Semua bahan dicampurkan Diaduk rata Kalau misalnya yang suka kacang banyak Itu bisa dibanyakin kacangnya ya Ini kacangnya sebelumnya sudah aku sangrai dan haluskan Tapi enggak halus betul Kita aduk sampai dia tercampur rata Nanti kalau sudah teraduk rata Kita sisihkan dulu Kita masak dulu pisangnya Sudah ini sudah selesai Kita sisihkan dulu Kita panaskan penggorengan Kita goreng semua pisang yang sudah ada Sebenarnya paling bagus kalau misalnya pisangnya itu sudah mengarah ke lembut Jadi nanti sanggara balandanya itu benar-benar enak Yang aku ini sudah mateng Cuma dia itu belum terlalu lembut Cuma enggak apa-apa tetap enak kok Jangan lupa dibolak-balik ya Sudah mateng merata dan siap kita angkat Oh iya sanggara balanda yang versi sangat tradisional itu Sebenarnya nanti sudah digoreng ini Dia dicelupin lagi ke telur Ke kocokan telur Terus digoreng lagi Cuma yang aku ini enggak pakai ya Udah kita ambil pisangnya Kita belah Cuma belahnya itu jangan sampai putus Karena nanti mau kita isi dengan kacang Tuh belahnya kayak gitu aja Tuh kelihatan kan dia enggak putus Baru kita isi dengan adonan kacang Yang sudah kita buat sebelumnya Banyaknya adonan Eh maksudnya banyaknya Kacang Adonan kacang tadi yang kita masukin Itu terserah dengan kita seleranya gimana Kalau aku suka yang banyak Jadi aku masukinnya banyak-banyak nih Begini kira-kira hasilnya Lakukan sampai semua pisang terisi Dengan adonan kacang tadi ya Oke semuanya sudah terisi Kita siapkan salutnya Untuk salutnya Kita masukkan 5 sendok makan gula pasir Ini kita karamelkan Kita masak dengan api Sedang jendrung kecil Kalau misalnya Temen-temen Suka dengan Sanggara Yang kuahnya itu berlimpah Bisa dibanyakin ya salutnya Kalau aku mau yang versi dikit aja Kita siapin gulanya Terus aku tambahin Kayu manis Ini opsional banget Tapi aku suka karena Wangi jadinya Kalau dikasih kayu manis Kemudian kita tambahkan air Kita masak Sampai semuanya tercampur sempurna Terima kasih telah menonton! Oke ini sudah tercampur sempurna Tinggal kita matikan kompornya Ini pisangnya tadi Kita siram dengan kuah gulanya Wah Mantep banget Kita coba cicip ya Sanggara balanda kita Kayaknya pasti enak nih Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Ini enak banget Kalian mesti ricuk Kalian mesti cobain Eh ada yang tau gak Ini makanan dari daerah mana? Ayo Makasih ya sudah mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh